Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi pada hari ini bersama saya Deddy Alamsah Yang mana pada hari ini adalah Pertemuan kita yang ketujuh Untuk mata kuliah daripada perencanaan evaluasi dan implementasi daripada program gizi Padahal pada hari ini kita akan berbicara tentang prioritas masalah Oke kita langsung saja pada hari ini membahas apa itu masalah Jadi sebelum menentukan daripada masalah itu sendiri Maka ada tiga syarat menetapkan daripada masalah Yang pertama adalah adanya kesenjangan Yang kedua adalah adanya rasa tidak puas Yang ketiga adalah adanya rasa tanggung jawab mengatasi daripada masalah Bagaimana cara mengetahui masalah tersebut Maka cara untuk mengetahui daripada masalah tersebut itu adalah Pertama melakukan penelitian Yang kedua adalah mempelajari daripada laporan Yang ketiga adalah diskusi dengan para ahli Maka ada tiga syarat penetapan masalah Dan ada tiga cara juga untuk bagaimana mengetahui daripada masalah Prioritas masalah kesehatan Karena kita adalah di fakultas ilmu kesehatan Prioritas masyarakat tentu kita berbicaranya itu adalah berkaitan dengan prioritas masalah kesehatan Yang pertama prioritas masalah kesehatan itu sendiri Itu harus mempunyai dampak terbesar pada kematian atau mortalitas Yang kedua adalah kesakitan Yang ketiga adalah lama hari kehilangan daripada kerja Biaya daripada rehabilitasi Maka hal yang pertama dalam menentukan prioritas masalah kesehatan itu adalah Dampak yang terbesarnya itu pada kematian Kesakitan, lama hari kehilangan kerja, biaya rehabilitasi Yang kedua Apakah mengenai daripada anak-anak Atau ibu-ibu Ini karena merupakan kelompok yang rentan terhadap penyakit khususnya di bidang kesehatan Yang ketiga adalah Masalah kesehatan yang paling rentan untuk dilakukan namanya intervensi Yang keempat Masalah yang belum pernah disentuh Atau diintervensi Yang kelima adalah masalah yang merupakan daya ungkit tinggi Dalam meningkatkan daripada status kesehatan Atau economic saving Yang keenam adalah apakah merupakan prioritas daerah Atau merupakan daripada prioritas nasional Terus timbul pertanyaan Kenapa kira-kira perlu melakukan yang namanya prioritas masalah Jadi kalau menurut Azwar tahun 1996 Mengapa perlu prioritas masalah itu ditentukan atau dilakukan adalah Karena yang pertama Terbatasnya sumber daya yang tersedia Dan karena itu tidak mungkin menyelesaikan semua masalah Yang kedua Adanya hubungan Antara satu masalah dengan masalah lainnya Dan karena itu tidak perlu semua masalah itu dapat kita selesaikan Ada banyak beberapa metode dalam menentukan prioritas masalah Yang pertama adalah metode Delbeck Metode Delbeck disini itu adalah metode yang secara kualitatif Dimana prioritas masalah penyakit itu ditentukan secara kualitatif Oleh funnel expert Caranya adalah sekelompok pakar diberi informasi tentang masalah penyakit Yang perlu ditetapkan prioritasnya Termasuk data secara kualitatif yang ada untuk masing-masing daripada penyakit tersebut Pada metode ini Diprioritaskan masalah dilakukan dengan memberikan bobot Yang merupakan nilai maksimum dan berkisar antara kosong sampai sepuluh dengan kriteria Ada pun kriteria tersebut adalah sebagai berikut Yang pertama adalah besar masalah Yaitu secara persentase atau jumlah Atau kelompok penduduk yang ada Kemungkinan terkena masalah serta keterlibatan masalah dan instansi terkait Jadi dilihat berdasarkan daripada besarnya masalah Yang kedua adalah dilihat dari segi kegawatan masalah Yang dimaksud dengan kegawatan masalah disini itu adalah Tingginya angka morbiditas dan angka mortalitas Angka kesakitan dan angka kematian Kecenderungannya dari waktu ke waktu Yang ketiga adalah biaya Atau dana yang besar atau jumlah dana yang diperlukan untuk mengatasi masalah Baik dari segi instansi yang bertanggung jawab Terhadap menyelesaikan masalah atau dari masyarakat yang terkena masalah Yang keempat adalah kemudahan Yaitu tersedianya tenaga, sarana peralatan, waktu serta atau metode dan teknologi penyelesaian masalah Seperti tersedianya kebijakan peraturan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan sebagainya Langkah-langkah prioritas masalah menurut Delbeck Satu, tetapkan kriteria yang disepakati bersama oleh para pakar Yang kedua adalah tentukan dahulu bobot masing-masing kriteria Nilai dari mulai 0 sampai 10 Yang ketidak adalah tentukan skor untuk tiap kriteria Besarnya skor tidak boleh melebihi daripada bobot yang telah disepakati Bila ada perbedaan pendapat dalam menentukan besarnya bobot dan skor yang dipilih ratanya Isi setiap kolom dengan hasil perkalian antara bobot dengan skor masing-masing masalah Yang berikutnya adalah jumlahkan nilai masing-masing kolom dan tentukan prioritasnya berdasarkan daripada jumlah skor yang tertinggi sampai yang terendah Misalnya disini itu adalah adanya masalah misalnya A Ada masalah nilai B, ada masalah C, ada masalah D dan ada masalah E Maka kriteria dan bobot penilaian itu ada empat Jadi dilihat besar masalah, kegawatan, biaya, kemudahan Sehingga berdasarkan daripada besar masalah, kegawatan, biaya, dan kemudahan itu dinilaikan total Yang mana nilai total yang terbesar itu adalah yang menjadi prioritas masalah Yang berikutnya disini itu adalah buat prioritas masalah dengan metode delbeck Misalnya disini itu adalah untuk angka kematian ibu per 346 per 100.000 kelahiran hidup Misalnya di tahun 2010 Yang kedua adalah misalnya angka kematian bayi 32 per 1.000 kelahiran hidup Yang ketiga misalnya prevalensi kekurangan gizi underweight pada anak berita 19,6 persen di tahun 2013 Yang keempat adalah prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun itu sebesar 15,4 persen pada tahun 2013 Dan yang terakhir misalnya prevalensi merokok penduduk usia di bawah 18 tahun itu adalah 7,2 persen Maka kalau kita lihat prioritas A, B, C, D, dan E Maka yang prioritas pertama itu adalah prevalensi kekurangan gizi underweight pada anak berita 19,6 persen di tahun 2013 Itu adalah contoh daripada metode delbeck itu sendiri Jadi berdasarkan daripada metode delbeck ini Jadi adanya masalah Nanti ada kriteria dan bubur penilaian Jadi ada besarnya masalah Kegawatan, biaya, kemudahan sehingga dari keempat tersebut dinilai totalkan Mana yang jumlah tertinggi Maka itulah yang menjadikan daripada prioritas masalahnya Yang berikutnya adalah metode hand loan Jadi metode hand loan di sini itu adalah merupakan metode secara kuantitatif Tujuan daripada metode hand loan itu sendiri adalah untuk identifikasi faktor-faktor yang dapat diikut sertakan Dalam proses penentuan daripada masalah Yang kedua adalah pengelompokan faktor-faktor yang ada Dan memberikan bobot terhadap kelompok faktor tersebut Yang ketiga adalah memungkinkan anggota untuk mengubah faktor dan nilai sesuai dengan kebutuhannya Maka dalam teori hand loan secara kuantitatif ini ada 4 kriteria juga Misalnya kelompok A adalah besaran masalahnya Yang kelompok B adalah keseriusan daripada masalah Kelompok C adalah dilihat daripada efektivitas Kelompok D adalah dilihat dengan PEARL faktor atau fear faktor Jadi berdasarkan daripada metode hand loan tersebut Maka ada 4 kriteria dalam menentukan daripada metode hand loan itu sendiri Kalau kita lihat berdasarkan daripada metode hand loan ini Maka misalnya dilihat daripada ranking skornya itu Misalnya ada 0, 1 sampai 2, 3 sampai 4, 5 sampai 6, 7 sampai 8, 9 sampai 10 Maka misalnya kita lihat berdasarkan daripada masalah Maka besaran masalah di sini itu harus dipersentasekan dari masalah kesehatan Misalnya kalau kita lihat secara persentasenya misalnya 1 sampai 2 itu adalah Di bawah 0,01 persen, 3 sampai 4 itu adalah 0,1 sampai 0,99 persen 5 sampai 6 itu adalah 1 sampai 9,9 persen 7 sampai 8 adalah misalnya 10 sampai 24,9 persen 9 sampai 10 misalnya di atas daripada 25 persen Ini menggambarkan tentang besaran masalah dapat diperoleh dari data dasar individu dan masyarakat Keseriusan masalah Maka misalnya keseriusan masalah didasarkan pada A. Apakah membutuhkan perhatian yang segera B. Apakah masalah merupakan kebutuhan masyarakat C. Apa dampak ekonomi yang ditimbulkan D. Apa dampak terhadap kualitas hidup E. Apakah membutuhkan perawatan daripada rumah sakit yang sifatnya jangka panjang Maka dilihat daripada keseriusan masalah Angka 0 itu adalah tidak serius 1 sampai 2 adalah relatif tidak serius 3 sampai 4 adalah serius sedang 5 sampai 6 adalah serius 7 sampai 8 adalah relatif serius 9 sampai 10 disini itu adalah sangat serius Sehingga kalau kita lihat efektivitas intervensi masalah yang tertangani Maka efektivitas intervensi dilakukan berdasarkan pada Faktor terkait dengan tinggi dan rendahnya Intervensi potensial dapat dilakukan Maka misalnya 0 tadi itu adalah di bawah 5% 1 sampai 2 adalah 5 sampai 20% 3 sampai 4 adalah 20 sampai 40% 5 sampai 6 itu adalah 40 sampai 60% 7 sampai 8 adalah 60% sampai 80% 9 sampai 10 adalah 80 sampai 100% Atau dikatakan sangat efektiv Memasukkan nilai ranking dengan metode PERL atau FEAR Maka V-nya itu adalah Propriety Apakah program intervensi tepat mengatasi daripada masalah yang ada E-nya itu adalah ekonomis Apakah yang ditimbulkan dampak ekonomi dari masalah kesehatan Apakah masalah ekonomi berdampak jika masalah tidak ditangani A-nya itu adalah acceptability Akankah masyarakat dapat menerima program yang diberikan Atau apakah masyarakat menginginkan atau membutuhkannya R-nya itu adalah resources Apakah sumber daya tersedia atau potensial tersedia untuk melaksanakan daripada program L-nya itu adalah legality Apakah aktivitas program dapat diimplementasikan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku Maka berdasarkan daripada kriteria D Fair faktor Maka disini itu dibuatlah dengan table Misalnya masalah kesehatan Ada A Ada misalnya Dilihat disini itu B atau C Maka dibuatlah table berikutnya P, E, A, R, L dan hasil daripada perkalian tersebut Sehingga dalam menghitung daripada prioritas dengan skoringnya Maka dapat dijumlahkan daripada misalnya prioritas skor D sama dengan adalah dalam kurung A Plus dalam kurung 2 dikali B Tutup kurung dikali dengan C Jadi D-nya itu adalah prioritas masalah A adalah besaran masalah kesehatan B adalah keseriusan masalah kesehatan C adalah efektivitas tidak akan dapat dilakukan Sehingga nanti hasilnya itu bisa di-ranking Mana nanti nilai skor yang tertinggi Maka itulah yang menjadi daripada prioritas masalah kesehatannya Metode penetapan prioritas masalah hand-learn secara kualitatif Tadi kalau secara kuantitatif Sekarang secara kualitatif Hand-learn secara kualitatif adalah membandingkan pentingnya masalah Satu dengan masalah lain melalui cara matching Untuk tiap-tiap masalah Bagaimana langkah-langkahnya Pertama adalah buat matrik Yang kedua tulis semua masalah pada sumbu vertikal dan horizontal Bandingkan atau matchkan terhadap masalah yang ada Dan lakukan penilaian dengan ketentuan Jika masalah pada kolom kiri lebih penting dari atasnya Beri tanda positif pada kotaknya Dan bila kalah penting diberi tanda negatif Yang kedua adalah kerjakan hanya yang sebelah kanan dari garis diagonal Yang ketiga adalah jumlah tanda positif secara horizontal Dan memasukkan pada kotak total positif horizontal Jumlahkan data minus secara vertikal dan masukkan pada kotak total vertikal Jumlah hasil vertikal dan horizontal dan masukkan dalam kotak total Hasil penjumlahan pada kotak total yang mempunyai nilai tertinggi adalah urutan prioritas dengan masalah Nanti akan diberikan contoh seperti apa yang saya sampaikan dengan metode handling secara kualitatif Maka misalnya disini itu ada yang namanya juga metode secara matematik Jadi metode matematiknya disitu itu adalah kriterianya Pertama magnitude Jadi yang dimaksud dengan magnitude disini itu adalah luasnya masalah Yang kedua adalah severity Beratnya kerugian yang timbul Yang ketiga adalah vulnerability Jadi tersedianya sumber daya untuk mengatasi daripada masalah kesehatan tersebut Yang keempat adalah community and political consent Artinya kepedulian atau adanya dukungan politis dan adanya dukungan masyarakat Yang kelima adalah affordability Artinya ketersediaan daripada data Magnitude masalah menunjukkan berapa banyak penduduk yang terkena masalah atau penyakit tersebut Ini ditunjukkan oleh angka prevalensi atau insiden penyakit Artinya adanya angka kasus lama dan baru dan juga ada kasusnya baru Severity Severity adalah besar kerugian yang ditimbulkan Jadi severity disini itu adalah dilihat pada masa lalu Yang dipakai sebagai ukuran severity adalah chest fatality rate Dari masing-masing rate apa namanya penyakit Jadi chest fatality rate disini itu adalah untuk mengetahui daripada angka kematian Sekarang severity tersebut bisa juga dilihat dari jumlah disability day Atau disability year Atau disease burden yang ditimbulkan oleh penyakit yang bersangkutan Yang ketiga adalah tinggi dalam skala prioritas yaitu dari sudut pandang severity ini Pulnerability Pulnerability disini itu adalah menunjukkan sejauh mana Tersedianya teknologi atau obat yang efektif untuk mengatasi daripada masalah tersebut Pulnerability juga bisa dinilai dari tersedianya infrastruktur Untuk melaksanakan program seperti misalnya ketersediaan tenaga dan peralatan Yang dimaksud dengan affordability disini itu adalah menunjukkan Ada tidaknya dana yang tersedia Bagi negara maju biasanya adalah masalah dana tidak merupakan masalah Akan tetapi di negara berkembang menjadi pembiayaan program kesehatan tergantung pada bantuan daripada luar negeri Kadangkala ada donor yang mengkhususkan diri untuk menunjang program kesehatan atau penyakit tertentu Katakanlah program Gigi misalnya Misalnya ada berkaitan dengan program yaitu Proyek NICE Nah disini itu contohnya misalnya affordability yang mana Kalau kita dilihat daripada pendanaannya itu adalah 70% Dana daripada Proyek NICE itu adalah merupakan dana ADB Dan 30% nya itu adalah baru dana secara nasional Artinya itu sudah menunjukkan bahwa dilihat bagian daripada negara maju Maka kita adalah tidak merupakan masalah Tetapi akan negara-negara berkembang seperti kita Maka membutuhkan pembiayaan program kesehatan tergantung pada bantuan daripada luar negeri tersebut Misalnya tadi untuk program Gigi adanya program Proyek NICE Tapi Proyek NICE itu sudah selesai dilakukan pada bidang Gigi Misalnya simulasi penentuan prioritas masalah kesehatan dengan metode matematik Maka penentuan prioritas masalah kesehatan dengan metode matematik disini itu adalah Misalnya masalahnya itu adalah stunting, malnutrisi, anemia pada remaja, kekurangan vitamin A, maupun gondok atau IDD Disini misalnya magnitude untuk stunting saya beri 4, malnutrisi saya beri 3, anemia pada remaja 3, kekurangan vitamin A, maupun gondok atau IDD 2 Sheverity saya beri stunting 3, malnutrisi 3, anemia pada remaja 2, kekurangan vitamin A, maupun gondok itu 2 Pulneverity saya beri misalnya stunting 3, malnutrisi 3, anemia pada remaja 2, kekurangan vitamin A, maupun gondok itu adalah 2 Dan misalnya pada political concern, misalnya stunting 2, malnutrisi 2, anemia pada remaja 2, kekurangan vitamin A, maupun gondok itu 2 Dan aporadibility itu misalnya stunting 3, malnutrisi 3, anemia pada remaja 2, kekurangan vitamin A, maupun gondok itu 2 Maka kalau kita final skorkan stunting itu adalah 216, malnutrisi itu 108, anemia pada remaja 48, kekurangan vitamin A 162, gondok atau IDD itu adalah 32 Maka kalau kita final skorkan yang urutan pertama adalah stunting, urutan kedua adalah kekurangan vitamin A, yang ketiga adalah malnutrisi, yang keempat adalah anemia pada remaja, yang kelima adalah gondok atau IDD Maka berdasarkan daripada simulasi penentuan prioritas masalah kesehatan dengan metode matematik ini, maka yang menjadi prioritas masalah kesehatannya itu adalah stunting Karena nilai final skornya itu adalah tinggi dibandingkan dengan yang lainnya, yaitu 216, sehingga penduduki daripada peringkat pertama Yang berikutnya adalah spesifikasi teknik kelompok nominal Yang dimaksud dengan spesifikasi teknik kelompok nominal adalah memanfaatkan pengalaman-pengalaman daripada anggota berhasil menghindari daripada konflik secara komposisi kelompok Merupakan unsur penting, konsumen merupakan anggota kelompok untuk mengidentifikasi daripada masalah kelompok pakar, berorientasi pada pemecahan masalahnya Yang kelima adalah teknik kelompok nominal Teknik kelompok nominal dilakukan apabila kedua kelompok, klien atau pelanggan dan penyedia program kesehatan kesulitan dalam menentukan masalah Maka dapat dilakukan guna menghindari daripada konflik, maka dapat dilakukan suatu kesepakatan kelompok dengan cara andreadleback Elemen-elemen yang tercakup dalam model ini adalah Mendaptar masalah tertentu yang akan dipecahkan Mendaptar pendekatan yang mungkin untuk memecahkan masalah Membuat prioritas program, mengembangkan program, evaluasi program, cakupannya secara menyeluruh Pengumpulan ide secara diam Ini biasanya satu kelompok terdiri daripada 6-9 orang dengan pengetahuan tentang masalah yang dibahas beberapa sudut pandang Dikumpulkan, dikumpulkan pemecahan masalah yang mungkin Moderator pengumpulan ide selama lebih kurang 10 menit mengutarakan daripada masalah Selama 15-20 menit itu kelompok menuliskan pendapatnya daripada masing-masing Perakitan daripada ide Semua ide ditampung, biasanya menghasilkan 20 atau lebih pokok bahasan Masing-masing memutarakan satu hasil kelompok dan ditulis secara moderator Diskusi untuk menjelaskan dan menyunting semua pokok bahasan dicatat Semua diskusi interaktif kelompok terstruktur selama 30 menit Merumuskan kembali Mengkombinasi daripada pokok bahasan yang berhubungan Menghilangkan daripada duplikasi Penetapan prioritas 1. Peserta secara terpisah-pisah mengulas daftar akhir pokok bahasan 2. Mengidentifikasi 5 hal yang paling penting 3. Memberi skoring dari 5 sampai 1 dari yang dianggap terpenting Hasil bahasan masing-masing yang dianggap prioritas dihitung Dibahas ulang hasil daripada kajian kelompoknya 3. Teknik DLP Teknik DLP di sini adalah memungkinkan keikutsertaan sejumlah besar individu Yang kedua tidak memerlukan kehadiran fisik semua orang Yang ketiga adalah pengetahuan kurang bersifat absolut Keempat dapat ditempatkan spekulasi pada ujung lainnya Yang kelima pendapat berdasarkan pengalaman Yang keenam pengetahuan yang cukup dalam keadaan sekarang Yang terakhir adalah bagaimana menggabungkan opini beberapa orang Dikombinasikan secara tepat untuk membentuk penilaian gabungan yang sifatnya itu adalah terbaik Dilihat daripada teknik DLP di sini itu Maka estimasi awalnya itu adalah Anggota kelompok secara terpisah menanggapi dengan estimasi-estimasi Tanggapan diserahkan pada moderator Masing-masing individu tidak tahu estimasi anggota lain daripada kelompoknya Moderator mencatat daripada probabilitas Moderator meraporkan daripada hasil kelompok Yang dimaksud dengan probabilitas di sini itu adalah kemungkinan Kedepannya yang akan terjadi Itu merupakan daripada estimasi awal pada teknik DLP Perbandingan dengan teknik kelompok nominal Pendekatan berbeda Proses sama-sama memanfaatkan keunggulan berbagai sudut pandang Menghindari konflik, interaksi, dominasi yang paling sering dipakai kombinasi keduanya Perbandingan dengan teknik kelompok nominal Pendekatan berbeda Proses sama-sama memanfaatkan keunggulan berbagai sudut pandang Menghindari konflik, interaksi, dominasi yang paling sering dipakai kombinasi keduanya Misal contohnya di situ adalah Penetapan dengan Para panel expert dalam penetapan prioritas masalah kesehatan Misalnya ada masalah A Masalah B Masalah C Masalah D Masalah E Maka kriteria yang dipakai di sini itu adalah Ada kriteria yang pertama tadi Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, ke enam Nanti ada total skor dan prioritas masalahnya apa Maka misalnya contoh di sini itu ada A, B, C, D, dan E Misal ibaratnya kita Yang maka prioritas masalahnya itu adalah misalnya yang B Karena nilai total skornya paling tinggi Misalnya 3840 Itu yang menjadi prioritas daripada Prioritas masalahnya Oke Saya rasa untuk Apa namanya Prioritas masalah Sebenarnya masih banyak-banyak lagi Metode yang bisa digunakan Atau dipakai dalam Penentuan prioritas masalah kesehatan Mungkin nanti mahasiswa dan mahasiswi Atau pemirsa bisa juga mencari daripada Informasi-informasi yang lainnya Atau sumber-sumber yang lainnya Yang biasanya digunakan dalam Menentukan daripada prioritas masalah kesehatan Khususnya Baik itu di bidang gizi Maupun di bidang kesehatan Semoga yang apa saya sampaikan pada hari ini Bisa bermanfaat untuk mahasiswa dan mahasiswi Serta pemirsa yang setia menonton Daripada channel ini Untuk itu Saya ucapkan terima kasih Dan akhir kata Wabilahi topik wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati